Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas seputar hasil pertandingan di babak 8 besar, Thailand International Challenge 2024, di hari yang keempat. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut hasil pertandingan babak 8 besar, Thailand International Challenge 2024, hari yang keempat, hari Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024. Di sektor ganda campuran, Pakafon Terara Sakul dan Pak Thaimas Mu'en Wong dari Thailand, peringkat 53 dunia, lolos ke babak semifinal, usai menang 2 game langsung, 21-8 dan 21-11, atas Cheng Chienwei dan Noko Le Gonzalez Chan dari China Taipei, peringkat 332. Selanjutnya, Feral Yustin Mulya dan Prisky Love Venus El Sadae dari Indonesia, peringkat 115 dunia, melaju ke babak semifinal, setelah menang 2 game langsung, 21-15 dan 21-15, atas Cheng Kaiwen dan Liu Chiaoyun dari China Taipei, peringkat 208 dunia. Kemudian, Amri Shahnawi dan Indah Chahyasari Jamil dari Indonesia, peringkat 290 dunia, melangkah ke babak semifinal, setelah menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-15, atas Uwana Korban Luekid dan Chasine Korepap dari Thailand, peringkat 216 dunia. Di sektor Tunggal Putri, Kaoru Sugiyama dari Jepang, peringkat 102 dunia, melangkah ke babak semifinal, usai tundukan Ruohesuanko dari China Taipei, peringkat 188 dunia, Kaoru Sugiyama, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-6. Kemudian, Riko Gunji dari Jepang, peringkat 159 dunia, lolos ke babak semifinal, usai menang 2 game langsung, 21-16 dan 21-16, atas Futi Trang dari Vietnam, peringkat 183 dunia. Di sektor ganda campuran, Marwan Faza dan Felisa Alberta Pasaribu dari Indonesia, peringkat 558 dunia, melangkah ke babak semifinal, setelah menang rubber game, 21-15, 15-21 dan 21-15, atas, Lin Bingwei dan Lin Chi Chun dari China Taipei, peringkat 64 dunia. Di sektor tunggal putra, Ihsan Leonardo Emanuel Rumbai dari Indonesia, peringkat 115 dunia, lolos ke semifinal, usai singkirkan tunggal putra Jepang, Riku Hatano, peringkat 88 dunia, Ihsan Rumbai, menang 2 game langsung, 21-16 dan 21-16. Di sektor tunggal putra, Chiara Marfela Handoyo dari Indonesia, peringkat 206 dunia, tumbang di tangan Taman Wan Niti Tikrai dari Thailand, peringkat 200 dunia. Chiara Marfela Handoyo, kalah 2 game langsung, 16-21 dan 24-26. Pertandingan antara dua wakil Indonesia, di mana, Ruzana Ruzana, peringkat 115 dunia, kalah 2 game langsung, 23-25 dan 17-21, oleh rekannya, Mutiara Ayu Puskitasari, peringkat 171 dunia, sehingga Mutiara Ayu Puskitasari, melaju ke babak semifinal. Berikut hasil drawing babak 8 besar, di sektor ganda campuran. Tiga wakil Indonesia, melangkah ke babak semifinal, yaitu, Amri Shahnawi dan Indah Cahya Sari, Marwan Faza dan Felisa Pasaribu dan Ferel Yustin Mulya dan Priscila Venus. Di mana di babak semifinal, Amri Shahnawi dan Indah Cahya Sari, berhadapan dengan Marwan Faza dan Felisa Pasaribu, sedangkan Ferel Yustin Mulya dan Priscila Venus, akan menghadapi wakil Thailand, Pak Kavon dan Pak Taimas. Berikut hasil drawing babak 8 besar, di sektor Tunggal Putri. Dua wakil Jepang, lolos ke babak semifinal, akan saling bertemu. Sedangkan wakil Indonesia, Mutiara Ayu Puskitasari, akan menghadapi wakil Thailand, Taman Wan Niti Tikrai. Berikut hasil drawing babak 8 besar, di sektor Tunggal Putra. Wakil Indonesia, Ihsan Leonardo Emanuel Rombay, melaju ke babak semifinal, dan akan menghadapi pemenang dari wakil India atau China Taipei. Dengan hasil ini, maka 5 wakil Indonesia, lolos ke babak semifinal, dan 2 wakil lagi gugur di turnamen Thailand International Challenge 2024. Demikian update hasil pertandingan di hari yang keempat, Thailand International Challenge 2024, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.